Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman di DNews Semoga kabar baik senantiasa menyertai teman-teman semua Terkhusus untuk Bapak Ibu Begawai Negeri Sivil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa sebagaimana yang telah Bapak Ibu laksanakan bersama yaitu beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu telah mengikuti tes cat potensi Diadakannya tes cat potensi tersebut tentu memiliki tujuan tertentu Salah satunya adalah nilai yang diperoleh dari cat potensi digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti talent skoting Bapak Ibu tentu sudah tahu bahwa pada tanggal 15 November 2022 kemarin pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kebegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mempublikasikan informasi tentang pelaksanaan pendaftaran talent skoting untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas tahun 2022 Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 821-465 tanggal 14 November 2022 perihal talent skoting jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Talent skoting merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada proses pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas yang sesuai dengan aspek manajerial, teknis, dan kultural berdasarkan prinsip-prinsip objektivitas, equity, transparansi, dan akuntabilitas serta untuk mendorong profesionalisme pegawai negeri sipil dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tujuan talent skoting yaitu untuk mendapatkan talent pool atau pegawai negeri sipil kader potensial sebagai kandidat yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas Jika Bapak Ibu merupakan salah satu pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran talent skoting maka nama Bapak Ibu pasti masuk dalam salah satu daftar nominatif calon administrator atau daftar nominatif calon pengawas Daftar nama pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta talent skoting Jabatan Administrator Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 1.488 sementara daftar nama pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta talent skoting Jabatan Pengawas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebanyak 1.170 sehingga jumlah totalnya mencapai 2.658 dari total 2.658 tersebut yang memenuhi persyaratan bagi yang berminat dapat segera melakukan pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 14 November 2022 dan akan ditutup pada tanggal 22 November 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat adapun cara pendaftarannya cukup simpel dan mudah yaitu yang pertama akses laman bkd.catungprof.go.id garis miring talent skoting 2022 atau langsung saja klik tautan yang ada di website BKD Provinsi Jawa Tengah setelah masuk laman pendaftaran klik tombol daftar kemudian login talent skoting pemilita Provinsi Jawa Tengah dengan memasukkan NIP dan password yang sama dengan akun SIMPEG atau e-file BKD Jawa Tengah jika antara NIP dan password benar Bapak Ibu dibawa ke laman talent skoting pada laman ini terdapat informasi tentang data diri Bapak Ibu seperti nama, NIP, golongan ruang, jabatan, pendidikan, unit kerja, dan SKPD berikutnya di laman ini pula untuk melanjutkan pendaftaran Bapak Ibu perlu memasukkan email aktif misalnya bulan.isn.jatengprof.go.id lalu memilih rumpun bidang yang diminati atau dikuasai sesuai kualifikasi pendidikan misalnya administrasi untuk jabatan yang diminati sudah otomatis by system sesuai dengan daftar nominatif administrator atau pengawas selanjutnya unggah surat pernyataan untuk surat pernyataan formatnya telah disediakan yang link totalnya berada di beranda pendaftaran unggah pula surat keterangan sehat baik surat pernyataan maupun surat keterangan sehat keduanya harus berformat PDF dan ukuran maksimal 500 KB periksa SKP atau PPK tahun 2020 dan tahun 2021 jika Bapak Ibu memang belum pernah mengupload atau mengunggah dokumen SKP atau PPK tahun 2020 dan 2021 di aplikasi e-file maka terdapat keterangan belum ada harap upload di aplikasi e-file dan Bapak Ibu perlu segera mengupload kedua dokumen tersebut kemudian jika Bapak Ibu sudah pernah mengunggah file SKP atau PPK 2020 dan 2021 di aplikasi e-file maka terdapat keterangan sudah ada lihat file selanjutnya beri tanda checklist pada pernyataan yang terdiri dari 5 poin jika sudah selesai klik tombol daftar begitulah cara simple untuk melakukan pendaftarannya sesuai dengan jadwal yang ada pendaftaran dan seleksi administrasi berlangsung dalam waktu yang sama yaitu tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berikutnya pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 November 2022 akan dilaksanakan seleksi uji kompetensi teknis yang saat ini belum dapat dipastikan waktunya sementara untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 baik Bapak Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!